Aduh cabenya spicy salty and welcome back to my youtube channel dan hari ini kita mau panden apel hijau di luar ya di belakang rumah jadi kita mau bikin rujak aja karena udah ada buah plam yang kita panden kapanannya jadi harus cepet-cepet kita bikin rujak hari ini let's go langsung aja ya buahnya kita petik dulu di kebun udah pada rontok tuh yang di atas nah apelnya gede ya tapi udah pada rontok yang di atas guys tuh kan udah pada rontok dia banyak buahnya tapi nggak sebanyak yang dua tahun yang lalu banyak banget ini sekarang udah agak-agak rusak gitu ini gede nih saya manis ini saya mau ini juga gede nih tuh dapat ada rontok guys ada rontok dia tuh udah pada rontok banyak yang rontok bikin rujak ya mantap tapi ini kalau tapi ini kalau gede gini udah manis kita ambil yang kecut ya guys kita ambil yang kecut saja kalau ini enaknya buat apple pie guys aku pernah bikin apple pie dari apple ini enak banget cari aja di playlist ya banyak yang rontok saya utuhkan jatuh lagi tuh barusan denger nggak jatuh dia ini yang baru jatuh nih dimakan ulet atau apa jatuh dia ini juga gede lumayan nih udah udah ya tiga cukup lah buat rujak sama buah plam hari ini ya buah plam yang kita petik di depan rumah juga petik aja lah sekalian ini daripada nanti bosok Alhamdulillah apel kan bisa dimakan buat ijus juga bisa buat apple pie juga bisa ya kan cukup lah ya Hai mubazir kalau banyak-banyak nggak habis nanti kalau kepingin lagi tinggal petik nih cantik dia ya setelah ya segini cukup lah ya kita bikin rujak guys lihat si tomatnya ini udah mateng ini nih warnanya lucu udah mateng ini buat sambal terasi nanti untuk bumbu rujak itu ada cabai 5 biji aku kasih garam karna tambah dikit lagi ya terus gula pasir juga aku enggak pakai kacang ya juga ada gula merah ya tuh palm sugar tinggal ditumbu palm sugernya agak-agak keras nih karena udah agak lama ya sama terasi jangan lupa ya nah untuk buah udah aku cuci ini plums dari depan rumah kita panen kapanannya ya nah udah kayak kayak bumbu rujak beneran dah nih terasi sedikit saja bawangnya re re nyengat banget udah kita kasih sedikit air lemon ya biar agak kecut-kecut gitu nah sambal rujaknya aku mau taruh sedikit lemon juice ya biar ada rasa kecut-kecut gitu loh nih buka dulu ya guys mau nanti ya kita kasih es oh aku masih ada si ih gendut banget so fat mumpung ada mangga kita kupas mangga juga kita campur dengan buang apel sama plam oke ya tambah enak sambal rujaknya nanti kita cemplungin es ya biar tambah seger ini dia 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 udah kita taruh dipiring aja rujak buahnya kita potong dulu sih si si apel tapi ini apelnya manis nih kita ambil yang kecil aja guys supaya rasa rujaknya agak asem sekarang kita taruh si plamnya plamnya lihat ya plam hijau ini ada bijinya ya nggak bisa diputer ternyata tuh kayak gini bentukannya plam tuh kayak gini bentukannya plam ya karena ini ada bijinya jadi bijinya kudu dibuang udah dipotong dua ini aja nih kalian bisa lihat si plamnya nah plam hijau nya ya tuh bentukannya seperti ini ya bentukannya seperti ini ya plam hijau nya ya dan di dalamnya ada bijinya tuh bijinya dibuang nah ini manganya bagus nih masih keras ya tumben lama banget ya guys di ini aja deh dipotong kayak gini aja biar cepet udah dibelah dua gini aja biar cepet say enak cuman prosesnya itu ngupasnya lah ngebersihinnya lah itulah kalau cuma makan doang enak guys ya enggak mungkin ceridok ini enak nih enak nih buahnya ini kita bersihin dulu baru kita ambil es ya tada 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 es batu biar lebih seger empat lima lima cukup ya sekarang barilah kita masukkan si buah buah sih oke sekarang ntar yang bisa lihat sih cobain dulu ya kasar oke saatnya memasukkan si kuah hijau masih manis bebas uh lalah masukin ya guys uh lalah ambu terasi ambunya ke seluruh dapur udah pak bersihin ini dulu kemudian kita lanjut makan ya lihat itu nice salad spicy salty and leke kita bersihin ini dulu ya guys supaya nanti suami dateng dapur udah bersih lihat rujak kuahnya lihat kuahnya rek tuh cabenya uh lalah mantul banget oke guys ini dia penampakannya rujak 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 bismillah ya uh hmm bismillah apel sama plam hmm hmm mantap banget mantap hmm es batunya juga bikin segar banget sih hmm hmm mantap mantap endul hmm hmm perfect rujaknya enak banget hmm 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 tempat banget tuh apel mangguk sama buah plam hmm kuahnya kuahnya segar kecut manis pedas sama dingin hmm 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 enak banget kuahnya rek rek kuahnya rek hmm 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 menggak buah plams hmm 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 em hmm Kuahnya Hendul Pedas Kelamnya kecup Kecut-kecut manis ini Buset Spicy Lima cabainya guys Lama-lama di wajahku bisa kelihatan dengan pedasnya Pedas manis Tapi enak banget Wajahnya penuh dengan biji-bijian cabai Pedas Andul Ini kalian kalau makan wajah ini harus makan Makan dulu ya Makan sesuatu dulu ya Makan nasi kek Apa mie kek Harus makan dulu Baru makan wajah Jangan perut kosong makan wajah Nanti perutnya malah sakit Karena ini pedas banget Pedas Spicy Oh 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 kuahnya seger antara kecut antara pedas see you next video ya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe alhamdulillah asem yang terakhir apelnya asem banget asem plus pedas udah ya aku tak makan ini dulu pelan-pelan makannya gitu kalau off-camera tuh lebih enjoying see you next video bye guys